Juru bicara STPP Kota Sukabome Wahyu Handriana mengatakan, kejadian yang menimpa dua anggota pasukan yang bertugas menjadi pengibar bendera pusaka pada saat HUD RI beberapa waktu lalu diluar dugaannya. Padahal sebelumnya seluruh pasukan telah menjalani rapi tes dan dinyatakan negatif. Namun sepekan sebelum pelaksanaan pasukan kembali menjalani swab atas perintah wali kota selaku Satgas dan hasilnya keluar tepat pada pelaksanaan upacara HUD kemerdekaan. Ketua Satgas, Pak Wali Kota, kita lakukan swab. Kita lakukan swabnya tanggal 10 Agustus dan hasil swab baru keluar tanggal 17 malamnya yang kita dapatkan sehingga tanggal 18 pagi kita sudah bisa upload data tersebut. Dari dua yang terkonfirmasi kita lakukan tracing, akhirnya kita lakukan swab karena di masa karantina dan sampai kali ini tidak ada lagi penambahan kasus, penularan ataupun kasus baru di kegiatan 17. Sementara itu dua orang yang dinyatakan positif tersebut kini telah menjalani perawatan isolasi dan kondisi dikabarkan baik. Sekaitan itu sesuai hasil tracing, STPP juga menggelar tes swab bagi seluruh pasukan yang terlibat dalam kegiatan upacara HUD RI ke-75. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.